Sesuai aturan perguruan tinggi, penggantian Wakil Rektor cukup dilakukan melalui mekanisme kampus. Wakil Rektor seharusnya diangkat dengan keputusan Rektor dengan pertimbangan senat. Dalam kesaksian Johannes Gunawan, anggota Dewan Pendidikan Tinggi menyatakan, pemberhentian Wakil Rektor I Universitas Trisakti Prof. Yuswar oleh Menteri melalui PJS Rektor Usakti dinilai menabrak aturan. Mengutip Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan, Menteri bertanggung jawab pada pendidikan tinggi, termasuk pada perguruan tinggi swasta jika diperlukan. Kuasa Hukum Prof. Yuswar Gugum Ridho Putra menilai, kewenangan menristak dikti tidak masuk sampai ke tingkat operasional perguruan tinggi, dan Menteri tidak bisa sebagai pelaksana definitif karena kewenangan pelaksana sudah diserahkan kepada pendidikan tinggi. Sebagai catatan, saat ini yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Rektor Universitas Trisakti adalah Ali Gufron Mukti, sebelumnya sebagai Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti ke Menteri Stek Dikti. Prof. Ali Gufron mengakui pemberhentian Prof. Yuswar sebagai Warek 1 Trisakti tidak melibatkan senat. Hal ini bertentangan dengan aturan Universitas. Akibatnya Prof. Yuswar mengugat Menteri Stek Dikti dan PJS Rektor Trisakti. Bejo Mulyono, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.